Halo Sulis, bertemu lagi dengan jadi bukan nama asli atau bersikatan dari Yu-Gi-Oh! Delis Indonesia dan di video kali ini kita mendapatkan beberapa kartu baru dari Duelist Pack yang pertama ini sepertinya untuk Dark Magician karena dari namanya aja udah Dark Magic Secrets ini adalah Quick Spell Card pilih dan aktifkan salah satu dari efek berikut pilihannya ada dua pertama Fusion Summon, satu Fusion Monster dari Extra Deck menggunakan monster yang selalu senggelikan atau dari tangan termasuk salah satunya adalah Dark Magician atau Dark Magician Girl sebagai Fusion Material dan kedua, ritual summon, satu ritual monster dari tangan dengan mengorbankan monster yang selalu senggelikan atau dari tangan termasuk setidaknya satu Dark Magician atau Dark Magician Girl dengan komunisi level lebih besar atau sama dengan level dari monster ritual yang akan dipanggil oke, hmm, menarik ya baru kali ini sepertinya ada satu kartu yang dia bisa bertindak sebagai Fusion Spell dan juga Ritual Spell ini gak literally Ritual Spell sih ya tapi dia Quick Spell tapi efeknya itu mirip dengan Ritual Spell yaitu bisa melakukan Ritual Summon jadi dua pemanggilan ini itu tetap pemanggilan yang benar ya karena disini benar-benar disebut Ritual Summon dan juga Fusion Summon oke, jadi disini benar-benar ngedukung untuk Dark Magician karena Dark Magician sendiri memang punya beberapa monster Fusion kemarin juga muncul monster Fusion yang baru The Dark Magician dan juga punya beberapa monster Ritual ada dua ya ada Magician of Chaos sama Magician of Chaos Max oh, Magician of Black Chaos Max dan Magician of Black Chaos bukan Magician of Chaos ya Magician of Black Chaos dan Magician of Black Chaos Max nah ini karena Quick Spell berarti ini juga bisa digunakan untuk memicu efek dari monster Ritual yang dipanggil melalui Ritual Summon maksudnya, jadi kalau ketika mereka dipanggil melalui Ritual Summon nah efeknya itu ada yang aktif itu kayaknya bisa bagus ya untuk monster-monster seperti itu contohnya, kayaknya kemarin juga sempat sebut ya di Megalith itu adalah salah satu monster Dark Magician yang ritual yaitu Magician of Black Chaos Max itu punya efek yang sangat oke banget mirip-mirip kayak Kalamitis dan juga Azatoth jadi bakal bikin lawan itu tidak dapat mengaktifkan efek monster dengan cost tribute satu monster dan efek itu aktif ketika dia dipanggil melalui Ritual Summon jadi bisa digunakan juga ya si Dark Magician Secrets ini kalau untuk yang Fusion sendiri kayaknya sih Yudi nggak inget ya ada Fusion Monster yang dia entah pakai Spell Caster atau pakai Dark Magician langsung dan dia itu efeknya terpicu ketika dipanggil melalui Ritual Summon seinget Yudi sih kayaknya nggak ada ya paling kayak Rune Eyes Pendulum Dragon itu juga punya efek yang terpicu ketika dia dipanggil melalui Fusion Summon tapi dia efeknya itu bakal kebal dengan efek apapun tapi sebenarnya Rune Eyes sendiri bagusnya itu efeknya dipakai di gitaran kita sendiri ya biar kalau misalnya dia nyerang dia nggak bisa diapapain sama lawan jadi kayaknya sih kalau untuk dari segi Fusionnya sendiri Yudi belum bisa pastikan penggunaan maksimalnya seperti apa terutama di turn lawan ya tapi yang pasti si Dark Magician Secrets ini dia bisa di search yang menggunakan Magician Road berbeda dengan si Timaeus Timaeus itu dia tidak bisa di search menggunakan si Magician's Road karena Magician's Road itu hanya bisa search kartu yang ada text Dark Magician doang sedangkan kalau untuk di Timaeus itu dibilangnya adalah Dark Magician Monster sebenarnya dari segi kata-kata memang sedikit berbeda ya untungnya disini dia dibilangnya itu Dark Magician atau Dark Magician Girl bayangkan aja kalau misalnya sama dengan Timaeus ya berarti ini juga nggak bisa di searchnya pakai Road jadi ini cukup oke bisa di search menggunakan si Magician's Road dan next kita mendapatkan kartu untuk hero sepertinya namanya adalah Generation Next GX oke kita lihat ini adalah quick play lagi sobelis hanya dapat mengaktifkan satu kartu dengan nama ini sekali per giliran oke efeknya cuma satu jika life point sobelis itu lebih rendah daripada life point lawan pilih satu elemental hero monster, kuribu monster, atau neo special monster dengan attack sama atau kurang dari perbedaan antara life point sobelis dan lawan dari deck atau graveyard dan tambahkan ke tangan atau special summon tapi sepertinya sedapat mengaktifkan efek dari efek kartu dengan nama yang sama di giliran ini waduh ini sebenarnya kalau misalnya nggak ada efek negatif yang belakang ini bisa digabungnya dengan hero alive jadi hero alive tinggal dipakai dan pakai si Generation Next ini untuk manggil monster lainnya dan efeknya bisa dipakai misalnya kayak Shoromis itu dia bisa search Magician cuma sayangnya tidak bisa cuma ya ini bisa bertindak ya sebagai extender si Generation Next ini cuma kayaknya nggak terwajib-wajib amat sih ya tapi kalau di tangan ada ini ya lebih oke tapi kayaknya agak cukup sulit ya kalau digunakan di first turn karena kayaknya di deck hero sendiri belum ada kartu yang bisa ngurangin life point kita sendiri ya tapi ya mungkin nanti kita bakal dapat kartu-kartu lagi ya untuk si GX karena kita baru dapat satu doang untuk yang GX dan next kita mendapatkan kartu untuk si Yusei sepertinya adalah namanya Synchro Chase hmm oke ini adalah Continuous Spell Card sublis hanya dapat menggunakan efek pertama dari kartu berama ini sekali pergiliran efeknya ada dua pertama jika sublis melakukan Synchro Summon Warrior Synchron atau Stardust Synchro Monster sublis bisa target satu dari material yang digunakan sebagai Synchro Summon dari graveyard special summon dalam defense position waduh extender dan efek kedua lawan tidak dapat menghaktifkan kartu atau efek untuk merespon aktifasi dari efek dari Synchro Monster dengan original names yang mengandung Warrior Synchron atau Stardust buset jadikan Speed Spell Infinity sayangnya Shooting Quasar bukan Stardust jadi Shooting Quasar itu nggak terpengaruh sama ini yang paling kayak Stardust Shiver kali ya oke nah tapi ini yang harus diperhatikan si Warrior ini tuh bukan tipe Warrior ya tapi kayak ini Jung Warrior itu belakangnya ada nama Warrior jadi kalau ada petik dua ke ini itu artinya yang di dalam nama ya bukan tipe kartu bukan tipe monster jadi ini cukup baik sepertinya jadi sekarang belum bisa ngebayangin sih ya seperti apa penggunaan secara harfiahnya nanti tapi dari segi efek pertama ini sangat menarik sekali karena beri tindak sebagai extender siapa sih yang nggak suka extender apalagi di sini dia bisa manggil salah satu dari Synchro Materialnya yang artinya tunernya pun bisa dipanggil dan di sini efek pertama ini sendiri tidak ada efek negatif sama sekali yang artinya wah ini mungkin bisa di abuse kali ya cuma kayaknya kita belum ada kartu yang digunakan untuk search kartu ini cuma ya silahkannya nanti dicoba digunakan di Wajah Pro ketika ini sudah rilis di Wajah Pro dan next dari Zial sepertinya namanya adalah Zubaba Banco G.C. oh Banco Banco ini tuh kayak kepala geng gitu ya kita lihat ini adalah Earth Warrior level 4 attack 1400 dan defense 100 hanya dapat menggunakan efek pertama dan kedua dari kartu benama ini sekali pergiliran kayak ini nggak ada each dibilangnya ya jadi entah sepertinya sih kalau misalnya efek pertama dipakai efek kedua nggak bisa dipakai atau mungkin kurang tulisan soalnya di sini nggak ada each ya jadi di sini efek pertama jika selesai mengelihkan Zubaba atau gagaga monster kecuali Zubaba Banco gagaga code bisa special summon kartu ini dari tangan oh si G.C. ini tuh singkatan dari ini ya gagaga code sublis bisa menarget 1 go-go-go atau do-do-do monster dari graveyard special summon tapi di sisageran ini sublis didapat special summon monster dari extra deck kecuali axis monster nah ini bener ya Banco itu adalah kepala geng kepala berandal oke jadi di sini memang terlihat si monster Zubaba Banco ini dia bener-bener support ke rank 4 ya karena monster Zubaba dan gagaga juga banyak yang level 4 go-go-go-go do-do-do juga banyak yang level 4 dia level 4 ya berarti ini memang fix untuk diarahkan ke rank 4 gitu ya untuk support dari utopia tapi di sini menarik sih efek pertama ini dia bisa bertindak sebagai extender dan tidak ada efek negatif efek negatif itu hanya ada di efek kedua saja dan di sini untuk restriksinya itu hanya axis monster yang artinya gak harus manggil kayak utopia misal kalau kayak going first gitu ya kan kalau manggil utopia gak terlalu bagus-bagus amat ya jadi bisa manggil kartu stunner misal kayak abyss dweller buat nahan graveyard terus kalian aja manggil bagus kak gitu kalau ternyata kartu di tangan itu gak terlalu oke banget untuk bikin kombo yang gede gitu ya jadi bisa panggil bagus kak untuk stalling dan lainnya atau misal kayak accident night gitu ya untuk bisa ngancurin monster dan lain-lain jadi penggunanya sangat banyak dan ini pun dibilangnya itu for the rest of this turn jadi sebelumnya kalau misal mau melakukan link mau synchro mau fusion itu masih bisa pokoknya ini oke banget ya jadi si gagagak kod ini bisa dipanggil belakangan mungkin juga bisa digabungkan dengan isolde jadi mungkin nanti deck zubaba gaga gaga gago gago dododo itu bisa pake isolde juga jadi berarti sih belum pernah bikin deck yang bagus banget sih untuk zubaba gaga gago gago dan dododo karena pas yudibuat juga cuma jadi fun deck doang belum bisa untuk agak kompetitif tapi yang pasti kita dapet berapa kartu dan next kita punya kartu untuk sakaki yuya ini adalah perform mafal pop up oke oh pendulum summon kedua oh mungkin bisa pendulum summon dua kali ya pake si perform mafal pop up kita lihat aja ini adalah normal spell subulis hanya dapat mengaktifkan satu kartu dengan nama ini sekali pergiliran efeknya cuma satu kirimkan sampai dengan tiga kartu dari tangan ke graveyard draw sebanyak kartu yang tadi dikirim kemudian jika subulis memiliki dua kartu di pendulum zone bisa special summon perform mafal monster magician pendulum monster dan atau odd eyes monster dengan nama yang berbeda dan level berada di antara pendulum scale dari kartu-kartu yang dari pendulum zone sampai dengan jumlah kartu yang di draw jika subulis tidak special summon subulis bakal kena seribu damage untuk setiap kartu yang ada di tangan oh ini gak damage ya jadi bakal berkurang seribu life point untuk setiap kartu di tangan ternyata ini pendulum summon bohongan ya gak pendulum summon dalam arti harfi ya dalam game mekanik juga karena kayaknya dulu juga sempat ada ya kartu yang bisa melakukan pendulum summon kedua jadi lupa namanya kartu spell juga dan ada juga zeffrat itu kartu pendulum yang khusus untuk pendulum summon di zeffrat aja dan disini kita dapet pendulum summon yang bohongan ya untuk performa fall dan gak cuma untuk performa fall dia juga bisa untuk magician pendulum monster dan juga odd eyes monster oke jadi disini sih cukup menarik ya karena dia itu bisa ngirimin 3 kartu dan draw sampai dengan 3 kartu berarti ya karena disini yang dikirimkan itu sampai dengan 3 kartu yang artinya bisa menghindari break juga ya bahkan dengan kartu ini sepertinya selalu itu bisa punya electromat sebelum melakukan normal summon dan juga bahkan sebelum melakukan pendulum summon jadi ini sebenarnya kartu yang oke banget kalau menurut jadi untuk performa fall maupun deck magician ataupun deck odd eyes apalagi disini tuh dibilangnya monster performa fall monster magician dan monster odd eyes ini gak harus yang ke draw oleh kartu-kartu yang ini ya jadi bener-bener bebas apapun jadi sih ya ini bisa dibilang bisa jadi plus 2 ya karena kita bisa ngirimin 3 kartu draw 3 dan disini kita bisa manggil sampai dengan 3 monster jadi ini kartu tambahan dari sakrikyyu ya ini paling mantep sepertinya daripada 4 kartu yang tadi nanti mungkin kita bakal dapat lagi kartu lainnya karena kemarin juga sempat ada artwork doang untuk kartu-kartu yang bakal muncul di dualist pack ini jadi kita tunggu aja update terlalu dari konami sampai jumpa di video-video lainnya dan cerah terus dualist Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati